Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys, kali ini di channel seribu akan berbagi trik sederhana untuk mengetahui apakah remote kita itu masih berfungsi atau tidak disini saya mengambil sampel remote tv kemudian remote ac, remote antenna, dan remote dari kipas angin sebelum kalian menuduh kalau remote itu tidak berfungsi sebaiknya kalian lakukan trik ini terlebih dahulu jadi remote yang berfungsi, kemudian bagian sensor di alat listrik kalian ternyata yang bermasalah bagaimana caranya? kita saksikan ya langkah pertama, kalian harus gunakan handphone kalian nyalakan fitur kameranya karena yang akan kita gunakan adalah kamera untuk melihat bagian sensor infrared yang ada di depan remote kalian kemudian arahkan bagian sensor infrared dari remote ini ke arah lensa kamera kalian kemudian tekan bagian tombol yang ada di remote terserah ya, nekan yang tombol mana saja boleh nanti ketika ditekan pasti akan memancarkan cahaya jika seandainya remote ini masih berfungsi kenapa sih kita harus menggunakan kamera hp? karena kamera hp sangat sensitif ya terhadap pancaran sinar infra merah beda dengan mata kita, jadi kalian tidak akan pernah bisa melihat nyala dari sensor pemancar infrared ini dengan mata pelanjang kalian kita coba yang remote AC ternyata masih nyala, nah ini berarti masih berfungsi kita coba remote antene merk sanek ini ya ternyata masih nyala, berarti ini masih berfungsi dengan baik kemudian kita coba remote dari kipas angin ini juga masih nyala ya guys, berarti ini masih berfungsi oke itu saja guys, trik sederhana tapi manfaat dari saya jangan lupa like and subscribe channel seribu wassalam